Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selama ini saya lakukan Maka kesempatan untuk menangani pementasan ini Merupakan kesempatan saya Mengekspresikan hal-hal lain Yang saya miliki di dalam diri saya Kemudian yang menarik juga dari pementasan ini Bahwa saya betul-betul mendapat sebuah keleluasaan Untuk mengekspresikan Dari timur sampai barat Mengenai bagian kecil Cuplikan-cuplikan dari kebudayaan kita Yang saya hadirkan melalui kostum Dan juga melalui tata gerak Yang dikoreografikan oleh Saudara Sentot Juga pada kesempatan ini Saya mendapatkan Waktu keleluasaan penuh Untuk membuat desain panggung Mengatur tata cahaya Mengatur landscape dari Interior untuk panggung itu sendiri Dan yang Saya rasa Membahagiakan saya Bahwa tim kerja Untuk pementasan ini Sangatlah saling mendukung Jadi mulai dari Teknisiennya Koreografer Dan lain-lain Dan lain-lain Berikut para pendukungnya Sampai backstage crew Itu sangat sekali membantu Sehingga kita bisa mempunyai Atau mencapai sebuah misi Dengan Lebih mudah Jadi Singkat kata Saya merasa beruntung Mendapatkan kesempatan Untuk menjadi seorang Skenografer Dan saya merasa beruntung Bahwa saya diberikan Keleluasaan penuh Untuk mengekspresikan Hal-hal yang Saya miliki Di sini Satu tantangan Lagi bagi Saya dan teman-teman Untuk menggarat Satu drama tari Yang Sebenarnya merupakan Satu Apa namanya Kerja yang rutin Dalam satu pentas besar Tetapi Untuk kali ini Kita dihadapkan kepada Penari-penari Yang sebenarnya Belum siap Artinya Belum siap menjadi penari Sehingga Saya harus mencoba Untuk memberikan satu Pengalaman bagi mereka Untuk membuat satu drama tari Dibutuhkan satu latihan Rutin Yang sangat Melolahkan Sangat membosankan Harus disiplin Harus Segalanya harus dicurahkan Dalam satu pentas yang besar Seperti ini Dan Dalam proses ini Saya sudah berusaha Semampu kita Yang mana Dalam hal ini Dalam kesempatan ini Saya juga bersama dengan Mas Trisato Mas Joko SS Dan juga Saya dibantu oleh Joko SD Mariono Kali ini Memang Saya sengaja untuk Memberikan kepada Dia Untuk Memegang Satu tanggung jawab Dalam satu pentas yang besar Mas Joko HM ini Cukup memberikan Satu Andil yang besar Karena Sejak Proses Dimulai Pada Bulan Maret April Mas Joko HM ini Sudah mulai Mencoba Untuk memberikan Satu Pemanasan Bagi Warga Walubi Yang kebetulan Sekali dilibatkan Di dalam Drama Tari ini Kendalanya Sebenarnya Tidak ada Sebab Ini merupakan Kerja yang rutin Bagi kita Dengan Semua staff Tapi Ini yang menarik Buat saya Adalah Banyak sekali Yang harus kita Juga Ada kekurangan Dan Kita terima Dari sana Kita Bahas Bersama-sama Sami Sebagai konsultan Kita Pak Kusno Yang dalam Hal ini Sebagai Asisten Suradara Juga Memberikan Satu Wawasan Tersendiri Yang mana Sampai kita Diberi Satu Apa Namanya Ancang-ancang Dimana Kita Diberikan Satu Pandangan Bagaimana Kelahiran Siddhartha itu Oleh Pak Dokter Widya Dan Disanalah Kita Mulai Sehari Dua hari Sebulan Dua bulan Akhirnya Sampai pada Pencaknya Bahwa Tidak bisa Semuanya Dilakukan oleh Warga Walubi Dan Terpaksa Juga Saya Harus Mencoba Untuk Merangkum Menjadi Dua Grup Dimana Yang satu Adalah Penari Yang belum Jadi Ini Kemudian Kita Masukkan Penari-penari Yang sudah Ada Nah kerja Inilah Sebenarnya Yang biasa Kita kerjakan Sehingga Proses itu Tidak Terlampau Lama Berjalan Dan Ya Mudah-mudahan Saya Bisa Atau Saya Cukup Memberikan Satu Kerja Yang Bisa Dinikmati Atau Bisa Ditonton Bagaimana Apa itu Hasil Daripada Drama Tari Tersebut Saya Kira Demikian Untuk Sementara Saya Bisa Mengungkapkan Proses Daripada Drama Tari Ini Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Baik Dari Yayasan Jody Utomo Kepada Konsultan Artistik Kita Bapak Sentot Kepada Penata Busana Pak Samuel Watimena Atau Kepada Penata Panggung Yaitu Studio 41 Dan Kepada Semua Pihak-pihak Yang Terkait Mulai Sejak Dari Direncanakan Acara Ini Sampai Dalam Masa-masa Latihan Ini Dengan Segala Macam Masalah Dalam Segala Macam Kesulitan Tentu Di dalam Masalah-masa Latihan Ini Tidak Semua Berjalan Mulus Ada Beda Pendapat Ada Selisih Pendapat Tapi Semua Itu Bisa Kita Masa 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 Tentu Di dalam Pelaksanaan Ini Banyak Hal-hal Kesalahan Kesalahan Atau Kekurangan Kekurangan Yang Dilakukan Baik Oleh Pihak Panitia Walubi Maupun Kami Sederi Yang Disini Ditugaskan Sebagai Asisten Sutradara Maupun Sebagai Penanggung Jawab Daripada Pagelaran Dramatari Musik Ini Kami Memohon Maaf Yang Sebesarnya Bila Ada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Atau Kurang Berkenan Pada Semua Rekan-rekan Pada Semua Pihak Yang Telah Membantu Yang Telah Bersama-sama Dengan Mati-matian Untuk Menyelesaikan Tugas Kita Ini Semoga Apa Yang Kita Cita-citakan Apa Yang Kita Rencanakan Dan Apa Yang Kita Saksikan Pada Nanti Dapat Memenuhi Semua Apa Yang Kita Harapkan Bapak Presiden Serta Ibu Suharto Bapak Wakil Presiden Serta Ibu Trisu Trisno Dan Hadirin Yang Kami Hormati Untuk Menyemarakan Perayaan Dharma Santi Waisak 2538 1994 ini Akan Segera Dipersembahkan Sebuah Drama Tari Empat Babak Berjudul Trisuci Waisak Drama Tari Ini Melukiskan Empat Tahap Kehidupan Yang Dialami Oleh Pangeran Sidarta Yang Dikenal Sebagai Sang Buddha Yang Ini Saat Kelakhiran Saat Pengelepasan Ketika Pangeran Sidarta Meninggalkan Istana Untuk Bertapa Kemudian Saat Memperoleh Penerangan Sempurna Dan Akhirnya Saat Parin Hibana Atau Saat Wafatnya Sang Buddha Drama Tari Ini Dikemas Dalam Suatu Penyajian Yang Mencerminkan Unsur-unsur Budaya Bangsa Indonesia Yang Beraneka Ragam Dari Sabang Sampai Merauke Yang Bernafaskan Pancasila Dipersembahkan Oleh 156 Penari Dengan Penata Tari Bapak Sentot S Penulis Sinopsis Dan Sutradara Biku Girirakito Mahatera Para Hadirin Yang Terhormat Inilah Trisuci Waisak Arahang Sama Sambudol Bagawang Butang Bagawantang Abhiwadimi Swakatua Bagawata Dhammu Dhammang Namasami Subatipano Bagawatu Sawaka Sanghu Sanghang Namami Tish GMAH BANG DB Dahulu Kala, di India Bagian Tengah, berdirilah sebuah kerajaan suku Satya dengan ibu kota Kapila Wastu. Ketika itu, bertahtalah seorang raja bernama Sudhodana bersama permaisurinya, Ratu Maya. Pada suatu malam, Ratu Maya memperoleh impian yang sangat menakjubkan. Seekor gajah putih dengan memegang sekuntung bunga teratai di belalainya, mengelilingi tempat tidurnya sebanyak tiga kali untuk kemudian memasuki perutnya dari sebelah kanan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sejak kejadian itu, Ratu mengandung dan dapat merasakan dengan jelas bayi dalam kandungannya yang duduk dalam sikap samadhi dengan wajah menghadap ke depan. 10 bulan kemudian, Di bulan Waisab, Ratu mohon berkenan dari raja untuk dapat bersalin di rumah orang tuanya, di Dewa Daha. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Dan dalam perjalanan ke Dewa Daha, tibalah rombongan Ratu di Taman Lumpini yang sangat indah. Terima kasih telah menikmati. 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 Dayang-dayangku, Berhentilah. Aku akan segera melahirkan. Terima kasih telah menikmati. 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 Akulah pemimpin dalam dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Akulah teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada semimbal lahir lagi bagiku. Lima hari setelah kelahiran sang bayi. Bersama dengan sanak keluarga dan para perahmana. Raja Sudodana merayakan pemberian nama bagi putranya tersebut. Dengan nama Sidarta. Yang berarti tercapailah segala cita-citanya. Raja Sudodana mengharapkan Sidarta menggantikannya sebagai raja. Sewaktu pangeran berusia 16 tahun. Raja membuatkan tiga buah istana yang indah. Dan melalui suatu sayampara yang dimenangkannya. Pangeran Sidarta berhasil mempersuntingnya Sudara. Terima kasih telah menonton! Raja memerintahkan para pengawalnya untuk menjaga pangeran secara ketat. Pangeran dilarang melihat empat hal, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan bertapa suci. Raja kemudian memerintahkan untuk membangun tembok tinggi mengelilingi istana dan membuat taman dengan pintu-pintu yang kokoh dan dijaga ketat siang dan malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oleh karenanya, pangeran merasa tidak bahagia. Cara hidup seperti itu dirasakannya sangat membosankan. Ibarat borong dalam sangkar, hidupnya terpisah sama sekali dari dunia luar. Dan pada suatu hari, pangeran sidarta menghadap ayah handanya dan memohon. Ibarat borong dalam sangkar, hidupnya terpisah sama sekali dari dunia luar. Ayah, perkenankanlah aku berjalan-jalan keluar istana. Aku ingin melihat-lihat tata cara kehidupan masyarakat yang telah akan kuperintah sebagai raja. Baik anakku, pintu gerbang telah kubuka untukmu. Lihatlah kehidupan di luar istana. Rakyatmu telah siap menyambut kedatanganmu. Kasianilah hamba, Tuhan. Kasianilah hamba, Tuhan. Anata itulah sesuatu tanpa aku, serta tanpa inti. Dalam kesunyataan akhir, tiada makhluk jiwapun pribadi. Tidak ada sesuatu kesatuan rendah yang disebut diri. Tidak ada sesuatu kesatuan rendah yang disebut diri. Tidak ada sesuatu tanpa ku, serta tanpa ku, serta tanpa ku, serta tanpa ku, serta tanpa ku. Tidak ada sesuatu tanpa ku, serta tanpa ku, serta tanpa ku, serta tanpa ku. Tidak ada sesuatu 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 tanpa ku, serta tanpa ku. Jana, apakah gerangan arti semua yang telah kita saksikan tadi? Mengapa manusia bisa mengalami ketuaan, merasakan kesakitan, dan menemui kematian? Tuhan, penderitaan macam apalagikah yang akan dialami manusia di sepanjang hidupnya kelak? Jelaskanlah padaku, Jana. Tuan, semua yang kita lihat tadi adalah kenyataan hidup kita manusia. Bahkan kata para orang suci, semua makhluk dan para dewa di alam surga pun mengalami hal-hal yang sedemikian. Begitulah tuanku, apa yang bisa hamba jelaskan pada tuanku? Jika kita lihat tadi adalah kenyataan hidup kita manusia. Jika kita lihat tadi adalah kenyataan hidup kita manusia. Terima kasih. 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 Kiong五atu서를 men Kita harus selalu berpikir jernih dan lupur. Kita harus nantiasa berkata baik dan benar. Dan kita harus mampu membahagiakan orang lain. Tingkah laku dan perbuatan kita pun harus berguna dan bermanfaat. Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Dan kita harus selalu beramal serta berbuat kebajikan. Kenapa kalau semua orang di dunia ini akan mengalami tua, sakit, mati, dan berbagai macam masalah dalam kehidupannya? Belum adakah orang yang tahu bagaimana cara menghentikannya? Aku sendiri merasa pasti ada cara untuk menghentikan semua proses itu. Aku harus bisa menghentikannya untuk menolong orang-orang yang lainnya. Pertapa yang mulia, apakah gunanya mangkuk yang Anda pegang itu? Untuk apakah Anda bertapa? Pangeran yang mulia, Aku ini seorang bertapa yang sedang berusaha mencari obat penangkal ketuaan, penangkal sakit, dan kematian. Mangkuk ini aku bawa untuk mengharapkan makanan ala kadarnya dari mereka yang memiliki rasa belas kasihan. Selain itu, aku tidak membutuhkan lagi hal-hal dan barang-barang duniawi. Aku telah berdekat untuk melaksanakan ajaran dan aturan agama agar bisa mencapai keabadian yang disebut sebagai pencapaian pari nirwana. Nirwana adalah tempat di mana kebodohan, pandangan keliru, kemelekatan, keakuan, dan segala bentuk nafsu, dan ketakutan lenyap. Sekarang, maafkan aku. Aku harus segera meneruskan perjalanan. Tuhan ku. Putriya saudara telah melahirkan seorang putra. Oh, satu cerah telah terhampar. Satu ikatan telah hadir. Kunamakan anakku Rahula. Dia adalah pelenggung. Pada tengah malam, ketika semua orang telah tertidur, Siddhartha meninggalkan istana untuk bertambah. Saat itu ia masih berusia 29 tahun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton 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 Aku sangat menonton Memakan orang banyak Terima kasih telah menonton Malam Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Semuanya tidak kekal Semua makhluk Semua makhluk yang memiliki kehidupan Bahkan seorang seperti Sang Guru Agung Buddha Yang tak menonton Yang tak ada bandingannya Sempurna dalam kebijaksanaan dan penerangan Juga telah mengakhiri hidupnya Terima kasih telah menonton 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 Demikianlah Pangeran Sidarta Yang dilahirkan pada saat Purnama Sidi Di bulan Waisa Tahun 623 sebelum Masehi di bawah pohon Salah di Taman Lumbini dan menikah pada usia 16 tahun telah melepaskan duniawi dan pergi bertapa pada usia 29 tahun. Pangeran Sidarta yang telah mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha pada saat Purnama Sidi di bulan Waisak di bawah pohon Bodhi pada usia 35 tahun juga wafat mencapai Parinirwana pada saat Purnama Sidi di bulan Waisak di bawah pohon Salah Kembar pada usia 80 tahun. bagi parah bijak samannya ikut kelihatan nyata semoga kita berbahagia karena berkawai Saka Puja semoga kita sekalian selalu di dalam hidupannya sang pirata muda derma serta saham tingkatkan penghayatan kita tingkatkan amal baki kita selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai terima kasih Hati kita, pada muda darah serta Pancasila negara, Pancasila negara. Pancasila negara, Pancasila negara. Pancasila negara, Pancasila negara, Pancasila negara. Cenderamata untuk Bapak Wakil Presiden dan Ibu Tri Sutrisno akan diserahkan oleh Ketua Umum Panitia Darmasanti Waisak. Ibu Siti Hatta Timudaya. Pancasila negara. Hadirin yang terhormat, Bapak Presiden beserta Ibu Suharto, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Pancasila negara, Pancasila negara. Biar ku sayang,orgtidakku,hidakkan gila tanahku Tanahku yang jujur,nantarku yang jujur,nantarku yang jujur,nantarku yang jujur,nantarku yang jujur,nantarku yang jujur. Hadirin dimohon untuk duduk kembali Hadirin yang kami hormati Selanjutnya nanti kita akan ikuti penyerahan karangan bunga Kepada pihak yang telah membantu terlaksana dengan lancarnya Acara perayaan Dharma Santi Waisak tahun ini Kami mohon hadirin untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing Ibu Hartati Murdaya selaku ketua umum dari Dharma Santi Waisak pada malam ini Akan menyerahkan penghargaan kepada Yayasan Jodi Utomo yang diwakili oleh Ibu Isti Dali Sofia Kepada konsultan artistik dan penata gerak Bapak Sentot S Kepada konsultan pelaksana dan penata busana Bapak Samuel Watimena Juga kepada penata paduan suara Bapak Sihotang Bapak Sugiyarto Dan penata tari puja Sriwijaya Ibu Tuti Sumarsono Ibu Siti Hartati Murdaya Juga akan menyerahkan karangan bunga kepada penata Rias Fadli Penata pentas Studio 41 Penata musik Bapak Tamam Hussein Penata lampu Bapak Sony Dan wakil pendukung tari Ibu Dinar dari Namarina Bapak Arum dari IKJ Bapak Sri Mulyadi dari Laboratorium Tari Direkturat Kesenian Dan Barata Group dari Barata Group Bapak Sukamto Dan Bapak Veni dari Cendrawasih Kami mohon seluruh anggota panitia bersiap-siap Untuk berfoto bersama para penari Saudara-saudara sekalian Sekali lagi tepuk tangan yang keras untuk para Mereka yang telah bekerja keras ini Terima kasih Terima kasih Kami mohon dengan hormat Bapak Budi Setiawan Direktur Urusan Agama Buddha Departemen Agama Untuk juga tampil kepentas Maaf Bapak Budi Setiawan Dirjen Urusan Agama Buddha Departemen Agama Kami mohon dengan hormat Bapak Budi Setiawan Agama Buddha Departemen 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 Agama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!